Pasca operasi pemisahan bayi kembar siam Adam dan Haris masih menjalani perawatan insentif di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Kota Medan. Meski kondisi kedua bayi dinyatakan stabil, tim medis akan memantau kondisi keduanya untuk melihat perkembangan bekas luka operasi. Pasca operasi pemisahan, tim medis terus memantau perkembangan kondisi bayi kembar siam Adam dan Haris di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Kota Medan. Bayi kembar siam Adam dan Haris berhasil dipisahkan setelah menjalani operasi pemisahan selama 10 jam. Sekretaris tim dokter penanganan bayi kembar siam Adam dan Haris, Rizky Adrian Syah mengatakan, Bagian tubuh yang dioperasi untuk pemisahan kedua bayi memiliki luas 150 cm kuadrat, sehingga proses operasi membutuhkan waktu yang lebih lama. Ada indikatornya stabilnya, pertaniannya tadi sudah disebutkan, berlangsung kenapa bisa berlangsung lama oleh karena memang luas operasi yang cukup besar. Karena seluruh abdomen, juga sedikit bagian dada, jadi ada bagian yang dempet dari dinding jantung dan dari hatinya. Jadi itu proses yang kami lakukan selama operasi sampai dengan pagi ini. Alhamdulillah sekarang dirawat di ruang ICU, kondisi sangat stabil. Orang tua bayi Adam dan Haris mengaku gembira setelah mengetahui tim medis berhasil memisahkan anak sulungnya. Ibu bayi Adam dan Haris, Nur Rahmawati mengatakan, selama bayinya berada di rumah sakit, seluruh biaya perawatan bayinya ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, dirinya juga mendapat pelatihan cara merawat bayi kembar dari pihak rumah sakit. Pepisahan bayi kembar siam Adam dan Haris melibatkan setidaknya 50 lebih dokter. Sebelumnya tim dokter rumah sakit umum pusat Haji Adam dan Haris, Medan, telah tiga kali berhasil memisahkan bayi kembar siam. Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara Tim Liputan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara